Kita beralih ke Indonesia National Air Carrier Association atau INACA menyambut baik peningkatan kapasitas jumlah angkut penumpang pesawat. Sementara itu, maskapai penerbangan Garuda Indonesia memastikan pihaknya akan memperketat protokol kesehatan. National Air Carrier Association atau INACA menyebut baik regulasi perubahan permenkub terkait peningkatan kapasitas jumlah angkut penumpang, khususnya pada moda transportasi udara. Ketua Umum INACA, Denon Pariwiat Maja, menyatakan pihaknya telah menghimbau kepada para anggota INACA agar tetap menerapkan protokol kesehatan di sektor penerbangan guna menekan penyebaran virus corona. Ini tidak berarti bahwa kita sekarang sudah melakukan kegiatan secara normal penuh. Tapi ini merupakan satu transisi di mana transisi ini satu, kita tetap mematuhi ketentuan dari gugus tugas untuk bisa menghambat penularan COVID-19 yang kedua, aturan-aturan ini diharapkan juga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat agar mereka bisa melakukan kegiatan perjalanan melalui transportasi udara ini. Sementara itu, maskapai penerbangan Platmerah Garuda Indonesia memastikan meski kapasitas penumpang pesawat meningkat menjadi 70 persen, pihaknya tetap akan menjalankan protokol kesehatan seperti melakukan physical distancing atau jaga jarak. Mereka ini bisa diyakinkan kalau isi pesawat maskapai tercatwal itu 70 persen, itu sebenarnya sudah terjadi yang namanya physical distancing. Jadi kalau Anda lihat surat edarannya, saya pikir sudah sangat lengkap, sudah sangat jelas, boleh maksimum sampai 70 persen, tapi physical distancing harus dijaga. Seperti diketahui, peningkatan kapasitas angkut penumpang sesuai Permen Hub nomor 418 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rikyan Wardi, IDX Channel.